Terima kasih sudah mampir ke varian selamat bergabung untuk Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 Ini adalah sebuah game keluaran dari Bandai tentunya ya Untuk lo ya suka dengan meta, arena, fighting Terutama Mobile Suit Gundam Kayaknya harus ngecek ke Steam sekarang-sekarang ini Untuk bisa coba request access Ini sepertinya sih ala-ala masih beta testing Atau mereka sih nulisnya specifically network testing ya Jadi yang gue tau, gue suka Gundam Dan yang gue tau ini game sudah rilis for a while di Playstation Nah kalau saat ini sih di Steam tentunya ini adalah free to play Dengan ada in-game purchases Baik itu gacha atau mungkin battle pass dan sejenisnya Nah kita akan langsung coba aja kepada gameplaynya Karena tutorialnya agak lumayan lah Dan mereka tuh cuma sekitar menjelasin movementnya, battle systemnya seperti apa Apa aja yang kita bisa lakukan di hubnya Karena memang tipenya itu adalah kita berada di hub Terus kita lapor untuk ngambil misi Atau mungkin mau practice Dan lo bisa langsung liat sendiri aja Ada satu hal yang setelah melewati dari segala tutorialnya itu yang mau gue tekankan Bahwa kontrolnya ini agak beda banget ya Bukan agak lagi Untuk dengan gameplay third person shooter atau shooter atau first person shooter lainnya gitu Kalau sebelumnya ada Gundam Evolutions yang controlnya lebih terasa familiar Satu hal yang gue lakukan pada saat gue mainkan game ini adalah merubah control dari kalau lo menggunakan keyboard ya Lompatnya itu tadinya adalah shift dan dashnya itu tadinya adalah spacebar Nah keduanya itu gue tukar akhir Kita langsung aja game start Di awal juga ada customization yang lo bisa lakukan Nah ini gue kasih tanya nih Apakah optimizationnya belum maksimal Atau memang guanya yang underpowered Tapi kita coba aja Untuk first impression Atau overview Apapun lo mau menyebutnya konten kali ini Gameplaynya sekaligus juga gue mau playthrough Untuk gamenya Karena untuk gameplaynya sendiri sih gue sangat tertarik ya Tapi ini dia Ini adalah kualitas gambarnya saat ini Hopefully di tempat kalian kelihatannya baik-baik saja ya Karena ini selain terasa sedikit clunky Agak framey Dan juga ini udah di settingan yang menjelang ke bawah banget Di awal kita akan dikasih beberapa MS alias mobile suits Alias gundam-gundamannya Ini yang kita punya Ini dapet dari gacha ya Ini entah kenapa dikasih-kasihin aja Sepertinya Kalau pas tutorial ini kosong semua nih Tapi ya itu dia Masing-masing dari karakternya itu Ada movement speed, top speed Pokoknya ada statsnya sendiri Yang barangkali akan dapat menyesuaikan dengan playstyle yang lo mau lakukan itu seperti apa Nah kita lihat hub seperti ini ya Terus kalau misalnya udah Ini apa nih yang kuning-kuning ini adalah notifikasi pastinya Oke ada new soldier's mission yang bisa kita selesaikan Ini flinch Slager dan supple Jadi ada beberapa Oh ada tackling and countering Nah ini counter ini nih Bisa di pelajari juga nih Jadi kalau lu misalnya langsung-langsung aja untuk nyobain Battlenya Itu pastinya akan selalu di kalahkan ya Ini orang-orang pada ngumpul disini kira-kira apa yang terjadi Itu ada tulisan free free Berarti mungkin ada daily supply counter yang bisa kita dapatkan Step up bonus Each use of the lottery moves you 1 forward step Nah itu gacha sepertinya Oke Mana gratisannya dulu aja Give me gratisan Ini kali ya disini ya Free 10 pull supply drop Langsung saja kita gacha barangkali Entah apapun yang didapatkan juga Persisnya saya tidak tahu ya bagus apa enggak The ZZ is a powerhouse Oke berarti the ZZ ini yang kita ingin dapatkan Let's see Stipun tertulisnya bintang 3 ya Agak sedikit framey Seperti ini bahkan belum di streamingin Jadi gue agak sedikit meragukan sih Semoga aja nanti pas udah official release buat Steam Atau PC versionnya Itu memperbaiki hal-hal seperti ini Usually yang bikin kayak gini adalah optimization Tapi gak tahu juga bisa jadi gue yang under power Oke What is this? Apakah masing-masing Kok dapatnya parts Bisa di customize Seperti gimana nih Gundam ini Oke mendapatkan Isaac Oke dapet new MS ya Jadi kita juga pergi kembali Eh jale-jale kembali Ini animasinya agak ada yang beda apa Tidak ada Atau kotaknya mungkin warna berbeda Oke bintang 1 ya kotak warna merah itu Dan kita juga pergi kembali Langsung bergacha gak? Got uh Oh warna silver Warna silver Bintang 2 kan Bintang 2 dapat pendangnya High out turn beam saber Berarti equipmentnya bisa di adjust ya Jadi kita pergi kembali Tadi gue agak sedikit fly through di tutorial sih, jadi nangkep-nangkep enggak gitu. Oke, Zaku Meshinkan Custom, tapi dari namanya mungkin spesifik untuk mobil sup yang tertera di situ. Oke, dapet bintang 2 lagi. Holding bazooka. Hei, yang kuning dong. Biasanya yang kuning-kuning nih, pastinya bintang 3. Eh, kok bintang 2 juga? Ini gratisan tapi tidak beruntung semuanya sekali sepertinya. Oke, apa ini? Bintang 2 juga. Hyper bazooka seperti punya gunam klasik. Apa nih? Ini gede nih kayak pesawatnya. Oh, silver juga warnanya. C'mon, give me something good. Masih bintang 2. Apakah ini peti yang ke-10 ya? Saya udah low scale, men. Oke, warna peti ya makin tidak menarik ya. Udah habis. Dan tidak mendapatkan apapun selain si Isaac ini. Isaac ini cost-nya 400 ya. Oke, cost ini. Berarti mereka ini di dasarinya pake cost. Equipable MS tuh yang bisa pake. Oke, nice. Supply drop is no longer available. Refreshing menu. Beberapa range weapon dapet membuat musuh flinch. Beam spray gun untuk membuat musuh flinch 3 kali. Oh, enak. Ini ngeflinch dia. Kok digunakannya gitu ya? Oke. Staggering lebih serius ke reaksinya. All tackles and melee attack except power attacks. S tambah. Klik gitu. Bucut tepantuk. Stagger enemy. Some weapon. You know. Use the beam spray gun. To deal damage. Making the enemy stagger. Oh, itu tuh Stagger. Masuklah penglihatan akhir. Oh, 4 kali tembak baru ke Stagger dia. Oke, understood. Yang top link gimana top link? Kalau misalnya dia udah ke Stagger gitu, memberikan kesempatan untuk kita melakukan serangan-serangan lainnya. Yang paling parah nih, topel. Pencet melee power attack S sama klik kiri atau topel enemies. Oke, saat pake. Dump. Oh, gitu. Kalau nyerang biasa, kalau pencet biasa emang gak jatuh ya? Woy, pencet biasa jadi tembas. Kalau ini tuh kayak nampol gitu ya. Tuh. Oke. Press E untuk mentackle. Kita akan membuat mobil, apa, Gundamu kebal untuk sementara. Oke, tabrak ya. Kita akan overheat nih, sekali tackle. Nah, tapi ada serangan untuk serangan. Counter sih yang penting sih. Gue di-counter beberapa kali, terus ada percobaan untuk practice. Press E before enemy melee attack. Oke, coba-coba. Parry, kayak nge-parry ya. Sini. Tidak akan pencet sekali lagi. Oke. Iya. Beset. Ayo, loh. Bangun. Bangun. Tidak lagi. Gerakannya cepet banget kalau Zaku nih. Tampak soalnya. Oke, yaudah. Tidak akan pencet sekali lagi. Tidak akan pencet sekali lagi. Nice. Saya udah sakratul ternyata. Meskipun game ini bisa dimainin pake game card ya, tapi mungkin agak perlu pemiasaan juga. Walaupun bisa jadi lebih gratis, tapi aiming-nya gue udah coba yang agak-agak sulit. Basic Space Training, oke. Selain kita bisa bertarung di daratan, atau lebih tepatnya di planet bumi ya, kita juga bisa bertarung di luar angkasa. Tentunya Gundam kan harus bisa begitu dong. Gundam. Jadi Gundam. Nah, sekarang kita ada di luar angkasa. dan Zaku unit. Planetary Combat. Oke. Nah, in space use tepasi dan CTRL. Nah, kalau misalnya kontrol dasarnya itu, dia pake shift ya. Jadi silahkan dirubah sendiri di option. Oke, untuk turun. Pake ini. Oke, ini mana? Maksudnya mana? Oke. Oke, alamak. Oke, akhirnya kita bisa mencoba battlenya 5 lawan 5 ya. Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. Sorti dulu. Pilihannya agak klasik ya gue nampingin. Pilihannya start. Pilihannya start. Oke. Saatnya untuk membantu teman-teman. Oke, kenapa menembak teman sendiri itu saya gak ngerti. Oke, saya lewat atas gedung. Ternyata tidak bisa. Ketinggian gedungnya. Kita ikut teman kita dulu. Ternyata bazooka saya ini. Tiduran di sini. Hei. Tiduran di sini. Oh, dia ngeker jauh kali ya. Kita juga di sini. Aha. Itu musuhnya. Berarti itu musuhnya. Satu Melayu mayat. Oh, motivi. Serem, 25 jamh jalan. Tiduran di sini. Aduh, orang-orang kalangin Ganti senjata aja Aduh, siapa sih? Aduh, siapa sih? Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Jangan, jangan mati, jangan mati Aduh, ah, tidak Abur Tidak Tidak Tapi poin kita menang GG, yang lain GG Respawn poin Oke, bisa di situ ya responnya 40 pilotnya doang juga bisa Tapi nanti saya akan datang tanpa ada Gundam Mungkin saya nunggu Gundam saya Cooldownnya selesai dulu ya Oke, ke sini Itu musuh apa temannya? Oke, berhasil menghancurkan satu Itu musuh apa temannya? Oke, berhasil menghancurkan satu Itu musuh apa temannya? Aduh Kena tembak Aduh 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 Gantian, bro Jadi ga mau nembak Aduh, siapa sih? Aduh, dikroyok saya Minimap di pojok kanan atas Aduh Aduh, habis Di bantai sepertinya ini tidak terlalu kejaksaan kalau saya turun sebagai pilot dulu ya maka saya bisa manggil Bitten ya dia bergerak lagi saya mau manggil itu dimana ya halo saya mau manggil Bundami dimana nggak bener nggak bener nggak bener sini bisa nggak oh bisa bisa nah disitu bisa nggak jauh ya let's go let's go yuk sepertinya fix ini gunam saya cukup eh mana musuhnya di belakang udah ada lagi musuh aduh ya ampun eh menggunakan yang diajarin tadi tutorial eh tebas eh 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 tidak dia itu bertengah begitu ternyata Skor kita sementara ini jeblok ya Mungkin ada bagusnya kalau kita tangkap semua base-basenya aja Sebagai orang gitu Hmm entahlah Coba dulu pelan Enemies commencing support fire Kita ambil markas aja bro Siapa itu musuh tadi ya Kita kepung dia Duh kok gak kena Pincah banget musuhnya Aduh pilotnya gak benar loh ini senjata Oke udah saatnya kita tebas-tebasan Tebas-tebasan gaming Aduh lagi puluh tahun Mana dia mana dia Mana dia Oh itu dia Hei kamu Aduh Ternah kau Ntar lagi alam Tembak 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 Hei berhasil Hooray berhasil aku bunuhnya Hancurkan ya Jangan bilang Tidak terlalu beja Ini gimana dia Tidak terlalu beja Oke Eh Terus gundamnya Kagak bisa di Karena dipakai orang jadi Tidak bisa pakai gundam Terus tanggung jawab Hei gundam saya Balikin Gundamku Tidak terlalu beja Ini repair Ini ke flashbomb Kasain ya Hei kelihatan Gundamku Oh 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 Ini sudah mau di stack bug sama gundam sendiri dong Bahkan terlalu epic banget kalau misalnya tiwaskan gundam sendiri Mission fail Alright Alright Let's take the results of battle Oke Kurang lebihnya seperti itu ya Untuk battle systemnya dan jenis permainannya Pastinya ada mode-mode lain juga yang bisa dicobain Dan tentu aja kalau ini Right up your alley Kalau mau cobain Tipe mabaran yang seperti ini Silahkan aja langsung ke steam Untuk request access Untuk mencoba Wait Let me make sure one more time Mobile 2 Gundam Battle Operation 2 Network X Jadi Itu dia Sampai sini aja dulu kontennya Tulis kesan kamu gimana Untuk game gundam yang satu ini Di kolom komen Terima kasih Dan dukungannya selalu diapresiasi pastinya Untuk Sub, like, komen Share kontennya Nonton konten-konten lainnya Dan juga donation Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya